Ini Mbak Luni ya? Ya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah. Barusan saya nengok postingan di Facebook yang pernah tipu di TKW Hongkong ya? Iya. Kenapa, sayang? Ya Allah, mbak. Kawan saya, maaf mbak. Saya dari Medan, TKW Repubi. Lepas saya dekat gedah. Oke. Kenapa, sayang? Teman saya orang Sunda. Dia sudah 18 tahun kerja di majutan saya ini. Kita berdua bekerja. Saya kan baru aja ini, mau jalan 2 tahun ini. Terus, dia itu pediokal-pediokal sama lelaki. Lelaki itu asalnya dari katomisi dari Gambung kah, dari mana gitu. Ternyata itu namanya yang bekerja sebagai kapal di perbatasan Batam dan Singapura. Iya, terus? Terus, dia ini begini, mbak. Dia tanya teteh asal mana. Terus, dia kasih tau ke bank apa. Teteh dah lama kerja akan gimana. Saya itu gak bodoh aja. Karena saya kan gak mau tahu urusan orang, kan. Tapi setelah dia selalu kejokol-kejokol, dia kata mau pulang. Saya ini kerja lebih kapal. Eh, pacen saya pernah dengar seorang ini. Soalnya dulu dia pernah kasih, eh saya kan di Facebook saya yang lama, kan. Dia hampir nyipu saya, kan. Tapi saya kan sengaja mancing dia. Karena saya ada suami, saya mancing dia. Apa maksudnya lelaki ini untuk resim saya, gitu kan. Ternyata dia ini dijanggikan mau nikahi. Tapi ada sarapnya, mbak. Dia kan bekerja selama tiga tahun, tuh. Gajinya tuh gak dikeluarkan sama bosnya itu, katanya. Bila dia sudah mau menikah, baru gajinya dikeluarkan, kan. Ini calon istrinya. Seperti itu cara dia bicara sama orang TKW. Nah, tapi TKW itu harus menjanggikan tiket dia duluan di transfer dulu duit sebelum dia pulang. Macam itulah ceritanya orang dia mipu orang, mbak. Terus TKW ini semasa dia mau ampuh ke tipu, dia mau minta duitnya, saya langsung lompat. Saya lepas sholat subuh, saya lompat ke depan, gitu kan. Dia duduk di ruangan terikaan, itu kan. Saya lompat, teteh, siapa lah, napa, saya disi. ibu, kenapa? Bila mipu, hati-hati, teteh, saya bilang, saya kenal dia. Saya bilang. Ah, ah, ah. Dia minta saya 17 juta ini. Dia suruh cepat-cepat, suruh pinjam ajikan. tolonglah, biar saya pulang di cari kamu, kata gitu, saya lamar kamu. Terus teteh ini, saya nggak ada duit, begini. Di ancam-ancam itu, mbak Yumi, tahun saya sampai nangis, di ancam-ancam. Sudah sebarkannya, itu SMS dia sama kerja-kerjanya, padahal, teteh ini kan janda, memang janda, dia ada anak-anaknya yang gede-gede kan, dia sudah kena pujuk pun. Teteh ini, udah mau 50, sama yang muda kan. Saya bilang, teteh, terus teman saya yang di Arab Saudi juga kasih tahu. Dia juga amper nipu saya, katanya. Dia juga akunnya itu, mbak Ada 15, mbak Akung dia, Ahmad Sleiman. Terus? Jadi, sudah merambah ke Arab Saudi ya? Ini kemana-mana, mbak, seluruh negara, dia itu posting-posting, dia itu action-nya, mbak. Makanya, dia telepon bukan satu nomor, mbak. Banyak nomor, dia telepon. Teteh itu, dia bloker, dia telepon lagi pakai nomor lain, di bloker, dia telepon. Teteh ini ganti nomor. Kalau dia blok semuanya itu, dia tutup semua suri saya, mbak Tolong. Ya Allah, saya bilang, saya kenal ini orang, saya bilang kayak gitu. Dia bilang, namanya, LKP-nya pun banyak, saya bilang. Macem-macem dia mimpu. Tolong, mbak, kasih tahu. Itu, itu mustiknya, mbak, yang kayak gitu, yang ditipu itu, mbak, masih lakukan ini, mbak, orangnya. Oke, temanmu, Mas, sudah kirim uang atau belum? Gak, karena saya, karena saya tahan, hampir aja saya tahan, Saya gak tahu, mbak, masuk dia, mbak. Saya percaya sama orang, kalau gak dikenalkan, apalagi di Facebook, mbak. Oke, jadi intinya kamu bisa menyelamatkan temanmu, syukur, Alhamdulillah, kalau itu. Jadi saya senang. Saya berilah, mbak, izin Allah, mbak, saya yang baik bekerja, demi keluarga, suami saya yang susah kerja, ditampung, insya Allah, mbak, dilindungi, mbak, dari orang-orang kayak gitu, mbak. Amin, 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 amin. Semoga apa yang Semen punya, menjadi berkah buat keluarganya. Ya Allah, mbak, ini majikannya baik, mbak, kami, saya juga dibawa ke Tigi Umroh, ini pembantuan yang lama pun, selalu Tigi Umroh, gajinya pun gede-gede, mbak dikasih ya Allah, berkah betul ke jaringan, bahwa ini kematikan saya, selalu bersedekah, bersama kematinya. Makanya kita bertahan di sini, mbak, bekerja. Siap, siap. Saya cuma bisa ada untuk buka, agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Iya, gimana saya? Tolong, kasihan PKW-TKW, apalagi yang belum pengalaman, mereka itu pulang dari kampung, diizinkan keluarganya, suaminya sampai sana kayak gitu, kegiur, kegiur, sama orang, las-las ganteng, yang banyak gajinya, ternyata ditipu, kan kayak gitu, kalau tergiur seperti itu, diganjikan, dipirimkan nanti, 800 juta, 900 juta, tak tolnya apa, ditipu sampai ke 70an juta, kan? Siap, 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 siap. Oke, jadi terima kasih infonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya mbak ya, saya mau gak, nama saya Aida mbak, Aida. Kalau asal dari medan, saya kasih tahu ini, supaya kita menyelamatkan, kawan-kawan kita mbak, yang jadi babu di negeri orang mbak, bukan segampang itu loh. Siap, siap, siap. Menangis mbak tadi mbak, telepon itu, perempuan yang langsung sana, ini siapa, saya nangis, mendengarnya, melihatnya, kenapa seperti ini, dibuat ya Allah. mereka kerja buat orang tua, malah mereka itu, menghabiskan uang seolah wakti. Kasian mbak, orang tuanya. Siap, siap. Terima kasih dari Arab Saudi, semoga bermanfaat. Salam buat teman-teman yang ada di Arab Saudi, jaga diri ya sayangnya. Iya mbak, saya sudah sebarkan di grup-grup Arab Saudi semua mbak, biar mereka tahu ini siapa, ini siapa, jangan sampai tegirkan sama orang ganteng, yang tertipu, yang sedang di kapal, itu nipu semua, saya bilang. Siap, karena kita ada alami, hampir kena tipu kawan saya sendiri, hampir ada saya, saya kenal dia dalam kedua tahun. Oke, horos mbak, medan, semangat medan. Selamat ya mbak ya. Selamat medan, terima kasih. Oh syukur Alhamdulillah, satu persatu orang mengingatkan saudaranya, mengingatkan teman-temannya, saya sangat bahagia sekali, suara saya sudah bisa disambungkan oleh kalian, dan ini sebentar lagi, sudah mau sholat duhur, jadi saya akhiri dulu ya teman-teman, saya gak mau berlari, berbicara dengan, mempertaruhkan diri saya dengan azan, saya pastinya kalah, karena itu saya akhiri dulu, nanti kita akan ketemu lagi, jam lima pastinya, dan jika tidak ada halangan, kurang lebih saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua malam hidup baik, dan terima kasih, bye-bye.